Intro Kokotim Enterprise DPW Ronggolawe Bekasi Raya menggelar kompetisi burung kicau di milatnya yang ketiga. Kokotim Enterprise DPW Ronggolawe Bekasi Raya mengadakan kompetisi burung kicau di perayaan ulang tahunnya yang ketiga. Berbagai jenis burung kicau diperlombakan dalam event ini, di antaranya burung pleci, koko, lovebird, dan lain-lainnya. Puluhan peserta dari berbagai kalangan turut berpartisipasi dalam perlombaan ini. Salah satunya Aji yang baru enam bulan mengikuti berbagai perlombaan, berawal dari sang istri yang ingin memelihara burung. Berbagai perlombaan dari regional Bekasi berhasil ia rebut. Aji mengakui dari hasil juara burung yang ia pelihara kini mulai diperhitungkan oleh lawan. Aji menambahkan kendala yang terjadi di lapangan biasanya dikarenakan burung yang dilombakan tidak berbunyi. Fiki Ahdiyatul Salam melaporkan untuk Mutiara TV Bekasi. Saya kurang lebih enam bulan. Mulai-mulai di perlombaan. Awalnya istri misaf burung. Saya coba ke penangkap. Sekarang malah sering juara di perlombaan. Kau boleh tahu juara di mana saja sih? Burung apa saja yang dilombakan? Kalau boleh tahu harga dari berapa sih mas burungnya yang dilombakan? Kami caranya kita berbunyi. Sekarang sudah ada mahasiswa. Tapi kalau sudah prestasi, karena teman kita sama saja yang pakai 40 sampai 50. Ada nggak sih mas kendalanya selama niara burung itu? Kendalanya sangat macet. Nggak mau bunyi selama lagi. Kita pusing ya artinya. Tapi saya melalui tekan-tankan kepada teman-tankan. Kalau bisa kita jangan terlalu ambisi. Ini kita sampai yang di datang ke lombaan. Kita akan sambil mau pergi, pulang pergi. Jadi kita nggak stress gitu. Walaupun kita nggak juara. Terima kasih. Terima kasih.